Sebelumnya kita telah membahas tentang ajaran Islam dalam anime Demon Slayer Dan juga kita telah membahas ajaran Islam dalam anime Jepang yang berjudul Shingeki no Kyojin Atau dalam bahasa Inggrisnya juga disebut Attack on Titan Masih dalam tema yang sama, kita akan membahas tentang ajaran Islam yang terkandung dalam anime Namun kali ini judul anime yang akan kita bahas adalah anime berjudul Stains Gate Sebelum kita melanjutkan pembahasan, alangkah baiknya untuk kita mempersiapkan diri terlebih dahulu Dengan cara mendinginkan kepala, meredam emosi, dan persiapkan diri untuk memberikan komentar terbaik kalian di kolom komentar tentang pembahasan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menyimak dan menikmati artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan seperti biasa, kembali saya mengingatkan agar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar kami bisa lebih semangat membuat konten-konten menarik yang bertemakan wibu barokah Dan mari kita kembangkan sama-sama channel ini agar bisa menjadi tempat berkumpulnya para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Seperti yang telah saya katakan pada pembukaan di atas, hari ini kita akan membahas tentang ajaran Islam yang terkandung dalam anime Stains Gate Jika kalian pernah mengunjungi situs MyAnimalist alias MAL, mungkin kalian sudah sangat familiar dengan salah satu judul anime satu ini Mengapa? Karena anime ini selama bertahun-tahun telah bercokol di posisi kedua dalam top list anime paling terbaik di situs tersebut Namun bagi kalian yang belum tahu, anime ini merupakan sebuah anime yang diadaptasi dari visual novel berjudul sama Yang diproduksi atas kerjasama dua perusahaan pembuat game visual novel bernama 5BB dan Nitroplus pada tahun 2009 Visual novel Stains Gate sendiri adalah salah satu seri visual novel dari waralaba bernama Science Adventure Waralaba ini sendiri bahkan menghasilkan seri visual novel yang terkenal karena kualitasnya seperti Chaos Head, Robotic Notes, Occultic Nine dan masih banyak yang lainnya Dan Science Adventure sendiri adalah sebuah waralaba yang diciptakan oleh seorang kreator bernama Chiyomaru Shikura Sekilas info, dia menjadi salah satu kreator favorit saya karena banyak sekali serial-serial buatannya yang memuat ajaran-ajaran Islam di dalamnya Salah satunya ya Stains Gate ini Dan pada tahun 2011, serial visual novel Stains Gate ini pun diadaptasi menjadi serial anime yang diproduksi oleh studio animasi White Fox Ceritanya sendiri berpusat pada main karakter kita yang masih berumur 19 tahun bernama Okabe Rintaro Ia mengklaim dirinya sendiri sebagai mad scientist atau dalam bahasa indonesianya juga bisa diartikan sebagai ilmuwan gila bernama Samaran Hauhin Kyoma Dan karakternya sendiri pun terbilang cukup unik karena ia adalah seorang yang paranoid, arogan dan delusional Dimana ia sering sekali berkata bahwa ada sebuah organisasi konspirasi gelap yang sedang menguntitnya Selain itu juga ia adalah seorang pendiri dari grup yang dia namai sebagai laboratorium masa depan Yang terletak di sebuah rumah kontrakan kecil berlantai 2 Bersama dengan Daru dan Mayuri teman masa kecilnya Mereka berdua bekerja dengan tujuan menciptakan barang-barang aneh yang mungkin bisa berguna untuk masa depan Salah satunya adalah alat pemanggang otomatis yang bisa dikendalikan menggunakan SMS Tapi tanpa disadari dan tanpa sengaja Okabe Rintaro dan Daru ternyata menciptakan yang namanya Prototype Mesin Waktu Dan karena ketidaktahuan mereka juga lah akhirnya Okabe Rintaro terlempar ke dimensi lain Tepatnya di garis waktu Alpha Dan dari sinilah petualangan Okabe dimulai dalam mencari cara untuk keluar dari dimensi tersebut Seperti yang telah saya katakan dan sebutkan dalam judul video kali ini Ternyata di dalam anime Stains Gate ini mengandung ajaran Islam di dalamnya Ajaran apakah itu? Ajaran yang dimaksud adalah tentang ajaran kodo dan kodar dalam agama Islam Menurut laman Wikipedia, kodo dan kodar juga disebut sebagai takdir Kodo bisa diartikan sebagai ketentuan yang ada pada makhluk Dan makhluk itu tidak dapat mengubahnya sama sekali Dan dalam hal ini kodo tidak dapat dipertanyakan Serta dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah di padang masyarakat Sedangkan kodar adalah sebaliknya Kodar bisa dimaknai sebagai sebuah takdir yang tidak 100% mutlak kedudukannya Dan bisa diubah oleh makhluk-makhluk Allah dengan sebuah ikhtiar dan usaha Pemaknaan kodo dan kodar ini memang selalu membingungkan Dan bahkan dapat menjadikan seseorang menjadi sesat karena gagal memahami dengan baik ajaran ini Karena tidak ada ilustrasi sama sekali yang bisa membuat dan memperkuat serta menjelaskan Bagaimana sebenarnya sistem dari kodo dan kodar tersebut Satu hal yang pasti adalah kodo selalu diidentikan sebagai sesuatu yang tidak bisa diubah ketentuannya Seperti contohnya adalah kematian, jodoh, dan rezeki Selain dari ketiga hal tersebut, ia bisa dikatakan masuk dalam kategori kodar Dan di anime Stains Gate ini ternyata menjelaskan bagaimana sebenarnya sistem kodo dan kodar berjalan Tercatat dimulai dari episode ke-13 hingga episode terakhir dari anime ini Kalau kita lihat sekilas sebenarnya adalah mengambil konsep dari salah satu rukun iman dari agama Islam tersebut Ini dibuktikan dengan adanya adegan kematian Mayuri yang berulang-ulang Walaupun Okabe Rintaro sudah sangat mati-matian bahkan berusaha keras Berulang kali kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Mayuri dari takdir kematiannya Dan di anime ini diilustrasikan secara rinci bahwa Walaupun Mayuri selalu dibawa Okabe Rintaro untuk diselamatkan Dan bahkan menjauhi dari yang namanya sumber-sumber yang membahayakan nyawanya Tetapi tetap saja pada akhirnya Mayuri tetap menemui ajalnya Walaupun dengan cara-cara yang berbeda-beda misalnya seperti ditabrak kereta Ditembak pistol oleh organisasi CERN pimpinan Moeka Ditabrak mobil dan masih banyak yang lainnya Disini digambarkan dengan jelas ajalan Islam tentang kodo dan kodar itu ialah seperti ini Jika takdir kematian telah menghampiri manusia Maka kemanapun ia berlari dan menyelamatkan diri Maka kematian akan selalu menjemputnya Bahkan di episode ke-14 dari anime ini Ada satu quotes menarik yang membuat saya sedikit merasakan apa yang dirasakan oleh Okabe Dalam pembukaan episode ke-14 ia mengatakan Sejak saat itu aku selalu melompati garis waktu Demi menyelamatkan Mayuri dari kematian Tetapi bagaimanapun aku bertindak Hasilnya tetap sama Mayuri tetap mati walaupun Moeka dan kelompoknya tidak muncul Takdir tetap membunuhnya Dan sepertinya dunia berkonspirasi untuk membunuh Mayuri Dan di akhir episode ke-14 ini pula Akhirnya dijelaskan oleh salah satu karakter pendukung dari anime ini Yaitu John Titor alias Suzuha Amani Yang merupakan orang yang datang dari masa depan Ia menjelaskan tentang adanya kodo dan kodar di dunia ini Kodo dan kodar atau yang dalam anime ini disebut juga garis waktu adalah Sebuah garis takdir yang prinsipnya hanya bergerak pada satu tujuan Di sana juga diilustrasikan bahwa garis waktu itu seperti halnya Tali tambang atau tali kepang rambut perempuan Garis-garis kodar atau takdir yang bisa diubah dengan cara berikhtiar dan berusaha Adalah garis yang meliuk-liuk saling tidak bertemu satu sama lainnya Tetapi walaupun garis-garis itu tidak saling bertemu Tujuan mereka tetap sama yaitu menuju satu tujuan Misalnya dalam hal rezeki Jika kalian mendapatkan 5.000 perak Dari hasil mencuri Maka jika kalian tidak mencuri Dan memilih untuk mencari rezeki dari jalan lainnya Seperti misalnya berjualan Maka kalian tetap akan mendapatkan nominal yang sama yaitu 5.000 Dengan kata lain jalan mana yang kamu pilih adalah pilihanmu sendiri Tetapi hasilnya tetap sama Namun soal kualitas Cara, bentuk, serta pahala dan dosanya pun tetaplah berbeda Lalu bagaimana jika kalian tidak bekerja atau berjualan atau bahkan mencuri Hasilnya pun tetap sama Tetapi diganti dengan bentuk yang berbeda Misalnya jika kalian bekerja atau mencuri Maka kalian tidak akan mendapatkan waktu luang lebih Tetapi jika kalian tidak bekerja atau tidak mencuri Maka kalian akan mendapatkan waktu luang lebih Dan waktu luang itu pun sama saja nominalnya dengan nominal 5.000 rupiah Begitu pun juga dengan yang lainnya Seperti misalnya jodoh dan kematian Tujuannya tetap sama Namun kalian diberi kebebasan untuk memilih jalan yang terbaik Yang bisa kalian pilih Maka kesimpulannya dalam hal ini adalah Ikhtiar kalian sebenarnya adalah sebuah jalan untuk memilih kodar atau takdir yang bisa diubah Untuk mendapatkan jalan terbaik kalian Dan semua itu guna untuk mencapai yang namanya kodoh atau takdir yang tidak bisa diubah sama sekali Dengan jalan yang paling ideal, terbaik, dan barokah menurut pilihan kalian Namun jika kalian memilih jalan yang salah sekalipun Hasilnya tetap sama Namun dalam hal kualitas, cara, dan bentuknya pun pastinya berbeda Ya sekian dulu pembahasan kita tentang ajaran Islam yang terkandung di dalam anime berjudul Stainsgate Semoga video ini bisa dipahami, bermanfaat, dan menambah wawasan serta pengetahuan kalian tentang ilmu agama Islam Pastinya dari sudut pandang seorang wibu barokah dan penggiat logika Dan jangan lupa juga like, subscribe, dan share video ini Karena like dan share kalian sangatlah bermanfaat untuk perkembangan channel ini Dan kita berharap channel ini bisa menjadi sebuah wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat egekologi